Kita beralih ke informasi lain, ratusan warga di Pandegelang Banten ikut mengarak pengantin sunat mengitari alun-alun pusat kota. Tradisi ini dianggap sebagai wujud interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan peserta mengikuti perlombaan merpati tinggi tingkat nasional. Selain ajang silaturahmi, kegiatan ini bisa menaikkan harga merpati hingga ratusan juta rupiah per ekor. Tradisi mengarak pengantin sunat masih terus dijaga masyarakat di Jamatan Menes, Kabupaten Pandegelang, Banten, seperti yang digelar pada Sabtu kemarin. Dalam tradisi ini, anak yang akan disunat menaik di atas sisingaan diiringi barisan pemain kuda gepang dan para pemain debus khas Banten. Pengantin sunat kemudian diarak keliling mengitari alun-alun pusat kota diikuti ratusan warga yang ikut mengantar dan memeriahkan tradisi ini. Tradisi mengarak pengantin sunat dianggap sebagai wujud interaksi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat setempat. Tradisi kuda gepang, robanahan, dan beberapa kegiatan lainnya itu biasanya iring-iringan masyarakat mengiringi pengantin sunat. Saat proses sunat berlangsung, atraksi debus Banten dan kuda gepang terus dimainkan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang hadir dan berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan. Kemudian proses sunatan ditutup dengan kegiatan wali mahan. Seperti inilah keseluruhan Liga Merpati Tinggi seri nasional di Kecamatan Padakembang, Tasik Malaya, Jawa Barat pada minggu pagi. Dua ribuan burung merpati dari seluruh Indonesia mengikuti kontes merpati tinggi. Burung-burung merpati ini dilepas dari jarak 1 km lebih. Burung kemudian berterbangan memasuki arena yang sudah ditentukan. Penilaian lomba merpati tinggi ini didasarkan pada aspek kecepatan dan ketepatan mendarat di kolok. Ada dua kategori perlombaan yaitu merpati utama dan merpati ring atau muda. Ada berapa ratus peserta? Rp2.000 atas ini. Rp2.000 atas? Dari mana saja ini Pak Haji? Dari sananya Jogja sampai Jakarta. Selain ajang silaturahmi, kegiatan ini bisa menaikkan harga jual merpati. Harga merpati juara biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekor. Lamping sih, dari nol sampai ke burung juara susah. Burung punya kan ada yang juara juga udah pernah? Alak juga ada. Itu harganya bisa mahal gak kan kalau juara? Iya sih, kualitas burung bagus pasti harganya juga bagus. Lomba yang digelar dalam rangka hutbayangkara ke-77 Polri ini menyediakan tropi serta total hadiah ratusan juta rupiah. Di beliputan CNN Indonesia.